Ini ibu cuma punya 2 juta, pake secukupnya aja. Kenapa bu? Rupmini adalah istri seorang nelayan. Sudah beberapa tahun ini, Mas Rupi suaminya hanya bisa terbareng lemah, tak lagi bisa melaut. Langsung berangkat? Ya keburu sore. Mau kemana tuh? Aku tuh dikasih tau poncoku, katanya ada dukun yang lebih bagus daripada yang kemarin. Mbak yakin? Iya, Wes pokoknya aku cari yang terbaik aja. Ya nambah juga usaha, aku nggak tau harus gimana lagi. Udah coba berobat alternatif kemana-mana, tapi suamiku ya begitu-begitu aja. Sekarang aku udah punya apa-apa untuk dijual, malah hutangku banyak di mana-mana. Dukun yang mau kita datangin ini, dia itu selain bisa mengobati, juga bisa bantu masalah bisnis loh. Saya sebagai teman tak nganjurin suruh kerja, ayo kerja, ayo kerja. Tak kasih kerja, ini nggak nuntut sama kebutuhannya. Pemikirannya tuh gimana aku bisa nyaruh hutang cepat gitu. Pemikirannya orang ini sudah semerawat. Tidak. Tidak mudahan aja keinginan kalian akan dikabulkan oleh si Mbak. 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 Bu, nanti sore kan aku mau berangkat melaut. Aku minta uangnya ya buat play solar. Sebentar ya? Ya Bu. Sejak suaminya sakit, Rukmini hanya bisa berharap kepada dua anak laki-lakinya yang meneruskan usaha mencari ikan. Hai ini Ibu cuma punya 2 juta pakai secukupnya aja tuh cuma 2 juta tebu ya kurang toh ya pakai secukupnya aja toh udah bisa yang dapat-apa sedapatnya aja habis itu pulang ya gue kalau gitu aku jendul bu karena anak kalau minta harus ada gitu karena nggak ada nggak bisa maut gitu terus itu enggak enggak dihitung-hitung tau-tautannya sudah menumpuk kapalnya istilahnya kapal seharga 300 misalnya diperbarui habis 300 lagi milih jualnya juga tetap 300 enggak dia enggak berpikir kayak gitu yang penting anaknya minta dia bisa menuhi sudah Sari Sari percaya enggak koin ini dari telapak tangan nanti ada di sini nggak percaya benar nggak percaya enggak kok bisa sih Kak bisa dong Assalamualaikum Alhamdulillah ya Allah adalah antok seorang dukun yang pernah di penjara karena mencoba menghabisi nyawa seorang pasiennya ya Allah Pak aku enggak bisa ngomong apa-apa aku bersyukur Bapak sudah bebas Pak iya Bu Pak selama Bapak nggak ada banyak tamu yang datang kemari sehari-hari Rodiah istri Antok membuat sanggul demi menyambung hidup keluarganya apalagi selama Antok di penjara Ya aku bilang aja Bapak pergi nggak tahu kapan pulangnya itu nggak bilang kalau Bapak masuk penjara Tidak Pak Syukurlah Bu kalau begitu memang mau lanjut ngobatin orang gitu Pak kalau masih ada yang minta kenapa enggak lumayan lho Bu Buat nambah-nambah itu waktu itu kan ya nggak sengaja lah dapatnya itu kan kita sering ritual ke makam-makam itu dapat terima kasih telah menonton itu dapatnya sekitar tahun 2011 Hai